Intro Marada E yang merupakan satu dari empat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J ternyata sempat bermimpi sebelum menjalani sidang dalam mimpinya itu Barada E bertemu Brigadir J mimpi bertemu Brigadir J ini semakin membuat Barada E dibayangi rasa bersalah apalagi Barada E disebut sempat berniat menyelamatkan Joshua namun niat itu tak pernah kesampaian karena ia tak punya kesempatan hal ini diungkapkan pengacara Barada E Roni Talapesi menurut Roni Talapesi Barada E sempat berusaha menyelamatkan Brigadir J usai mendapat perintah eksekusi namun sayang usaha Barada E menyelamatkan Brigadir J tak pernah kesampaian hal inilah yang membuat Barada E kini dibayangi rasa bersalah dan penyesalan bahkan jelang persidangan pada 17 Oktober 2022 lalu Barada E sambil memimpikan almarhum Brigadir J curahan hati ini diungkap secara langsung oleh Barada E ke Roni Talapesi mendengar curahatan kliennya Roni Talapesi mengaku kasian dengan nada bicara penuh semangat Roni Talapesi mengaku akan terus membela Barada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Barada E diketahui tak membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum terkait telah membunuh Brigadir J tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada JPU tim Barada E punya alasan diungkap Roni timnya bakal membuka secara jelas bukti Barada E hanya memenuhi perintah Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J demikian kabar terbaru hari ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian sampai jumpa